Selamat pagi, shalom, selamat hari minggu untuk kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan yang baik sehingga kita boleh menikmati persekutuan dalam ibadah minggu. Pada saat ini banyak orang tua kita atau saudara-saudara kita yang rindu untuk bersekutu tetapi karena keterbatasan kelemahan tubuh atau tidak sanggup untuk berjalan ke gereja sehingga mereka tidak sempat hadir bersama kita namun kerinduan mereka tetap ada untuk bersekutu. Baik jemaah Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari empat ke empat firman Tuhan yang sudah kita baca termasuk masmur responsorial tadi diberikan satu tema oleh badan pekerja sinode yang akan kita renungkan dan gemuli sepanjang minggu ini yaitu surya kebenaran akan terbit. Dari keempat bacaan firman Tuhan ini berkaitan erat yang berbicara tentang hari Tuhan. Iya, satu pertanyaan untuk kita semua ketika kita mendengar suatu kabar atau informasi entah itu dari saudara, teman, atau siapapun yang mengagabarkan kepada kita akan bertamu ke rumah kita. Kira-kira apa respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Dari samping kiri saya mengatakan bahwa memasak katanya memasakkan yang lesat. Iya. Tentu ada dua hal yang bisa saja terjadi. Yang pertama bahwa ada orang yang langsung bersiap-siap menyediakan segala sesuatu. Mulai dari membersihkan rumah, ibu-ibu itu paling cepat itu. Membersihkan rumah, memikirkan apa yang akan dihidangkan untuk tamunya, atau langsung memasak apa yang ada. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tanpa memaksakan apa yang tidak ada pada diri kita. Lalu kemungkinan yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga orang yang ketika mendengarkan kabar tersebut, biasa-biasa saja, cuek, tidak peduli dengan kabar tersebut. Atau malah sibuk mencari tahu siapa, kenapa, untuk apa dia datang. Kenapa dia mau datang bertamu. Nah dari pertanyaan ini kira-kira mana yang ada pada diri kita. Ada ungkapan yang mengatakan tamu adalah pembawa berkat. Amin. Saat ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya perasaan kita. Ketika ada tamu yang akan datang, apakah kita menyambutnya dengan sukacita atau tidak peduli dan akhirnya kita akan menyesal dengan sikap kita yang cuek tersebut. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menjadi bahan utama kita dari kitab meleaki. Kitab terakhir dari perjanjian lama dan pasal yang terakhir menuju perjanjian baru meleaki pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bahwa hari Tuhan itu pada satu sisi menjadi hari yang menyenangkan. Tetapi pada sisi lain hari Tuhan itu menjadi hari yang penuh kemalangan dan mendatangkan malapetaka. Hari Tuhan itu pasti datang Bapak Ibu. Tidak ada pembatalan akan hal itu. Hanya masalah waktu saja kapan saatnya kita belum tahu. Jadi jangan lagi ada keraguan akan hal ini sebab Tuhan akan datang pada harinya. Kedatangannya ini didahului oleh pengutusan Nabi Elia pada ayat 5 bacaan kita tadi. Yang dalam pemahaman atau kepercayaan orang Israel sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang termasuk kita. Yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Menjelang hari Tuhan itu. Itu ada pada ayatnya yang ke-6. Lalu nubuat itu digenapi dengan hadirnya Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru. Yang mengajarkan atau menyeruhkan hal yang sama. Yaitu pertobatan dan hidup taat kepada Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 1 bacaan kita dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang seperti perapian. Perapian adalah suatu tempat yang dipakai untuk membakar dan api digunakan sebagai simbol hukuman Allah kepada manusia yang digunakan dalam Alkitab. Yang mau dikatakan bahwa hari Tuhan yang akan datang itu seperti perapian yang berfungsi ganda. Maksudnya membakar dan menghanguskan tetapi sekaligus memurnikan. Kalau kita perhatikan perapian pada tukang logam yang juga seperti itu yakni menyingkirkan kotoran-kotoran dan menghasilkan logam yang murni. Ya orang yang masak polak bok. Ya besi-besi yang dimasukkan ke dalam perapian itu adalah besi-besi atau logam-logam yang sudah tidak terpakai lagi. Ya entah itu sudah patah-patah karatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dimasukkan dalam perapian itu dan akan menghasilkan sebuah logam yang murni yang berguna. Jumaat Tuhan dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan itu menjadi melapetaka bagi orang-orang gegabah dan orang fasik. Orang gegabah menurut KBBI yaitu sama dengan sangat berani melakukan tindakan dosa. Sedangkan fasik tidak peduli dengan perintah Tuhan, buruk, jahat, berdosa besar. Dan ciri yang dimiliki orang yang dimaksud tersebut yaitu sombong, suka mencelah, dengki, dan iri hati. Orang-orang seperti ini menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Misalnya berkata bahwa saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu percaya kepada Tuhan. Saya berbuat baik saja kepada sesama saya, saya akan masuk surga. Mungkin ini pemahaman saudara-saudara kita yang ada di seberang ketika sudah menolong saudara-saudara yang lain. Maka mereka beranggapan bahwa mereka akan masuk surga tanpa mengimani Tuhan. Dalam kitab Titus pasal 1 ayat 15 dikatakan, Orang tidak beriman disebut sebagai pembuat kejahatan. Karena memang tidak bisa berbuat baik dan semua yang mereka lakukan dianggap jahat oleh Tuhan. Digambarkan bahwa mereka dalam tanda kutip akan menjadi seperti jerami. Jerami menunjuk kepada apa yang akan habis dalam waktu sekejap. Kita perhatikan jerami sekalipun ia masih mentah tetapi ketika dibakar dalam waktu sekejap pun akan habis sampai akarnya. Orang gegapan dan orang fasik pasti terbakar habis oleh kemarahan Tuhan karena kejahatan mereka. Bahkan akar dan cabang mereka di bumi hanguskan. Artinya tidak ada yang tersisa dari kejahatan mereka. Dalam sekejap akan musnah bahkan mereka menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Firman Tuhan ini menggambarkan kesudahan orang-orang fasik dan pada akhirnya tidak mendapatkan tempat yang layak untuk hidup di bumi. Sungguh mengerikan Bapak Ibu Jemaah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing yang dengan congkaknya menganiaya atau menjahati umat Tuhan iaitu Israel. Baik di pembuangan maupun di Israel sendiri. Dan ternyata bahwa ada di antara orang Israel sendiri yang tergolong orang yang gegaba dan fasik. Mereka ini merasa sebagai orang-orang yang sangat berkuasa dan seolah-olah tidak ada lagi Tuhan yang lebih berkuasa di rumah mereka. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Menghinakan korban persembahan untuk Tuhan. Pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan. Menutupi mesbah Tuhan dengan air mata. Tidak setia terhadap perkawinan yang sah. Tidak setia kepada Tuhan. Dan berbagai tindakan ketidakadilan yang mereka lakukan. Pada ayat 2 A bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa Tetapi kamu yang takut akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran adalah simbol yang menerangi kegelapan iaitu dosa. Surya kebenaran adalah Tuhan sendiri dan itu dikerjakan melalui Yesus Kristus yang sudah datang dan yang akan datang. Cuma Tuhan firman ini memberikan pengharapan bagi kita semua. Bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan Walaupun seringkali mengalami kehidupan yang sulit dan penuh dengan tentangan Tetapi pada kedatangan hari Tuhan justru penderitaan itu akan berakhir dengan kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Digambarkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan ini Ini adalah orang-orang Israel yang dengan sepenuh hati taat kepada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Musa Bahkan kita tadi sudah mendengarkan dari 10 hukum Tuhan Mereka yang dimaksudkan ini telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Terlihat pada masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Lalu Tuhan membawa mereka dengan memakai Musa untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Dan bahkan sampai ke Gunung Sinai Lalu mereka berkema di sana menunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai Banyak tantangan yang mereka peroleh Banyak kerintangan hambatan yang menjadi tantangan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yang datang sendiri dari orang-orang yang ada di antara orang Israel pada saat itu Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh firman Tuhan Tadi mereka yang tergolong orang-orang fasik dan gegabah Demikian yang digambarkan kehidupan kita sebagai umat percaya Banyak tantangan-tantangan yang kita peroleh dalam kehidupan ini Contoh sederhana saja Dalam biat tunak lo minggu lama lagi mengikmat gereja Lalu kita mendapati entah itu tetangga kita Atau siapa saja yang kita temui Mereka santai-santai saja Seakan-akan tidak ada niat untuk pergi bersekutu Lalu terkadang kita mendapatkan suatu jawaban yang mengecewakan Kalau saya sendiri kecewa dengan jawaban itu Akan-akan kita mendapatkan ejekan Bukannya merespon dengan baik Iyo tamale mo Ya Di dalam pekerjaan kita sehari-hari Dimanapun Tuhan tempatkan kita Banyak tantangan-tantangan Yang menjadi hambatan kita Untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan Di dalam pekerjaan kita Misalnya Ketika teman-teman kita Mengajak kita untuk kompromi dengan hal-hal Yang tidak sesuai Dengan yang seharusnya Lalu kita menolak dan memilih Untuk tetap pada jalan yang benar Lalu kita akan dimusuhi oleh mereka Menjadi buah bibir mereka Bahkan kita Mungkin menjadi korban Karena mereka memutarbalikan fakta yang sesungguhnya Masih banyak hal-hal Yang menjadi tantangan-tantangan Dalam kehidupan kita Menjadi orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Karena itu Jemaat yang dikasih Tuhan Tidak seorang pun Yang tahu kapan pastinya Kedatangan hari Tuhan itu Dan Yesus sendiri pun Berapa kali menegaskan Bahwa tidak seorang pun Yang tahu kapan hari Atau waktu kedatangan Tuhan itu Dalam Matius 24 Ayat 36 dikatakan Tidak ada yang tahu Kapan harinya dan jamnya Melaikat-melaikat di sorga tidak Anak Allah pun tidak Hanya Bapak saja yang tahu Dalam Markus 13 pun Ayat 32 Berkata demikian Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu Kapan hari Tuhan itu akan tiba Kita hanya diminta Untuk berjaga-jaga Siap-siaga Untuk menyambut sang tamu Yang akan datang Bertamu Jadi kita tidak perlu Menghabiskan energi Tidak perlu mengeluarkan biaya Untuk lari ke paranormal Membayar paranormal Untuk mencari tahu Kapan si hari Tuhan itu akan tiba Saya akan bersiap-siap Kalau saya sudah tahu Kapan harinya akan tiba Yang diperlukan adalah Berada dalam posisi siap-siaga Untuk menyambutnya Menjadi orang yang setia Beribadah dengan benar Yang memusatkan peribadatan kita Kepada Tuhan Bukan memusatkan Memusatkan ibadah kita Kepada manusia Kita bersyukur Kepada Tuhan Melalui guru-guru Sekala Minggu yang hebat Dan kreatif Kita diperlengkapi Memfasilitasi Anak-anak kita Agar Anak-anak kita Mencintai firman Tuhan Bagaimana mereka Mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Guru-guru sekolah Minggu Memberikan Buku GCA Gerakan Cinta Alkitab Bahkan sudah dirancang Sedemikian rupa Sehingga anak-anak kita Boleh membaca dengan rutin Di rumah Firman Tuhan Sekalipun mereka Belum mengerti Apa maksud firman Tuhan Dan mungkin ada yang Belum tahu membaca Tetapi ada Keluarga Mama Papa Saudara yang lain Bisa membantu mereka Sekalipun mereka Belum mengerti Tetapi ketika mereka Mulai mencintai Firman Tuhan Mereka akan Bertumbuh dalam Kebenaran Firman Tuhan Bagaimana anak-anak Sekolah Minggu Bukunya masih digunakan Masih rutin Dibaca Alkitabnya Tiap hari Iya Dengarkan orang tua Mari kita kembali Mengingatkan anak-anak kita Membimbing anak-anak kita Untuk kembali Mengaktifkan Membaca Alkitab tiap hari Dan kita juga Akan tertorong Dengan hal itu Kita membantu mereka Kita pun Bersama-sama Membaca Firman Tuhan Karena itu Firman Tuhan hari ini Menjadi berita Suka cita Bagi setiap orang Percaya Berita yang sangat Menghiburkan Dan menguatkan kita Terutama dalam Menjalani kehidupan ini Yang terasa Sangat panjang Berliku Dan berat Tentu kita bisa Melihat ke dalam Diri kita masing-masing Apakah kita memang Sudah menjalani Kehidupan ini Dengan benar Apakah kita sudah Ikut memperjuangkan Nilai-nilai kebenaran Apakah kita sudah Menjadi kehidupan Dalam ketulusan Dan dalam takut Akan Tuhan Kalau sudah Maka hari Tuhan Itu akan menjadi Sukacita besar Bagi kita Kapanpun Dia datang Dan sebaliknya Jika kita masih hidup Dalam kekerasan hati Melakukan Kefasikan Serta kejahatan Dalam berbagai hal Tentu kita akan Merasakan akibatnya Kedatangan hari Tuhan Akan menjadi Malapetaka Bagi orang-orang Yang masih hidup Dalam kefasikan Karena itu Saya dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Untuk Mari bijak Memilih Jalan kehidupan Apakah kita Mau memilih Jalan yang benar Atau tetap Dalam hidup Kefasikan Kita diberikan Pilihan Oleh Tuhan Namun Kita harus Menyadari Bahwa pilihan Kita saat ini Akan menentukan Akibat yang Harus kita tanggung Kemudian Sukacita Atau malapetaka Yang pasti Tuhan Menginginkan kita Untuk menjadi Orang yang setia Kepadanya Ketika kita Sudah menjadi Orang yang setia Kepada Tuhan Maka kebenaran Akan terbit Pada waktunya Dan kita akan Bersorak-sorai Dikatakan oleh Firman Tuhan Bahwa Akan keluar Dari kandang Dan berjingkrak Jingkrak Seperti Anak lembu Emas Ya lembu Yang keluar Dari kandang Kalau kita Memperhatikan Binatang peliharaan Kita di rumah Ketika lama Di dalam kurungan Lalu dilepaskan Maka mereka Akan menikmati Sukacita yang Luar biasa Demanukujungbanua Selama lima hari Dari hari Senin Sampai hari Jumat Dia dikurung Dan Kalau Akhir pekan Yang punya libur Maka ayam itu Akan Merasakan Kebahagiaan Kelepasan Pintu kandang Akan dibuka Sitiaran Lenduk Masanang Menikmati Kebebasan itu Walaupun Terkadang Membuat hati saya Sedikit kecewa Sabak Mintu Itu apa Jolus Saada Banua Maka Tauan Petari Iya Dan Jangan jalan itu Kutananan Motubayam Di samping rumah Supaya Mereka Boleh nikmati Demikian Dengan kehidupan Kita orang Percaya Ketika kita Selama ini Dalam kehidupan Yang terpuruk Ditindas Atau Dibenci Menjalani Kehidupan ini Masalah Entah itu Sakit Penyakit Yang tak kunjung Sembuh Atau masalah Ekonomi Tetapi ketika Kita tetap setia Kepada Tuhan Pada saatnya nanti Surya Kebenaran itu Akan terbit Pada diri kita Masing-masing Kita akan menikmati Sukacita Kebahagiaan Yang luar biasa Bersorak-sorai Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Terpujilah Tuhan Rokudus Memberkati kita semua Amin Terpujilah Tuhan